Nabi Muhammad menjadi teladan Muslim dalam berbagai hal, termasuk kerendahan hatinya. Segala tutur kata dan perilakunya seharusnya menjadi acuan Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebagian manusia merasa superior dibanding manusia lain. Sikap ini mengarah pada peningkatan ego dan kecurigaan pada manusia lain. Padahal Rasulullah saja menunjukkan kerendahan hati walau jumlah pengikutnya teramat banyak. Rasulullah tak pernah memposisikan diri superior dari siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir di about Islam, Rasulullah bahkan tak suka diperlakukan layaknya manusia dengan kekuasaan luar biasa. Ia tak mau dianggap seperti raja. Rasulullah melarang manusia lain menunduk padanya sebagai bentuk hormat. Rasulullah justru memilih jalan hidup sederhana. Rumahnya pun apa adanya bukan istana megah. Begitupun makanannya bukan hidangan raja. Dalam suatu kisah, Rasulullah tengah bersama sahabatnya di perjalanan. Mereka berencana memotong domba untuk makan. Satu sahabat berinisiatif memotong domba. Satunya lagi bertugas mengulitinya. Sahabat ketiga memasaknya. Rasulullah pun tak tinggal diam karena mengambil tugas mencari kayu untuk perapian. Para sahabat mengatakan, Biar kami saja yang mencari kayu. Saya tahu kalian akan melakukannya. Saya benci diperlakukan khusus. Allah membencinya, jawab Rasulullah. Rasulullah pun meneruskan mencari kayu. Rasulullah juga contoh ayah dan suami yang luar biasa meski punya banyak istri. Rasulullah memperlakukan mereka secara adil. Rasulullah tak lupa membantu mereka dalam urusan rumah tangga, termasuk memperbaiki sepatu dan bajunya sendiri. Ketika Rasulullah membenci sesuatu akan terlihat di wajahnya. Rasulullah tak melotot pada siapapun. Rasulullah menurunkan pandangannya. Rasulullah lebih banyak melihat ke bawah daripada ke langit. Al-Buhari 1 per 504. Selain itu, Rasulullah sosok yang perhatian pada kaum miskin. Rasulullah tak pernah memperlakukan budak dengan buruk. Karakter-karakter itulah yang membuat Islam diterima kala itu. Muslim seharusnya terus menjunjung tinggi segala perilaku Rasulullah. Semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jikalau benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai bertemu di kisah-kisah penuh makna selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!